Gudang peluru yang di samping kampung Porung Pinang meledak. Gudang amunisi daerah Kodam Jaya, Bekasi Sabtu, 30 Maret 2024, meledak dan terbakar. Kebakaran gudang amunisi itu diketahui terjadi pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Belum ada laporan korban jiwa hingga malam ini namun belasan mobil jenazah sudah parkir di dekat lokasi kebakaran. Gudang peluru yang terbakar dan meledak itu adalah gudang enam di dalam gudang amunisi daerah Gudmurah, Kodam Jaya, Bekasi. Lokasinya berada di Jalan Raya Siliwangi, Desa Cian Sana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, lokasi. Gudang ini memang tidak ada di perbatasan antara kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, Pangdam Jaya. Mai Jenteni Muhammad Hasan mengungkap penyebab meledaknya gudang peluru yang membuat geger masyarakat. Lokasinya memang berada di perbatasan antara kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Ledakan terjadi tepatnya pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Hasan mengatakan, secara spesifik gudang yang meledak adalah nomor enam yang menyimpan amunisi kadaluarsa. Amunisi berbagai kaliber yang tersimpan di gudang itu pun sebenarnya sudah dalam proses pengajuan untuk dimusnahkan. Hasan menjelaskan kondisi zat kimia pada amunisi kadaluarsa labil, dan diduga gesekannya yang mengakibatkan ledakan ini, setelah kurang lebih 3,5. Jam hingga pukul 21.41 WIB, suara ledakan kecil masih terjadi di dalam gudang nomor enam. Pantauntribunjakarta.com, armada pemadaman kebakaran telah disiapkan tetapi proses pemadaman belum dapat dilakukan. Meski masih terjadi ledakan, Hasan memastikan kebakaran gudang amunisi ini masih cukup aman karena berada di dalam bangker. Untuk kebaran api yang sempat terlihat membunggung, hal itu terjadi pada saat puncak kebakaran terjadi.